Intro Halo teman-teman Selamat datang kembali di channel youtube saya Hari ini judulnya agak unik ya Habis nyakitin aku Nah si-si ini tuh minta pelukan Ya itu cuma sebuah konotasi Atau sebuah judul Tapi maknanya itu kayak lebih Mendekat Bisa secara fisik Ya bener, habis nyakitin Terus kayak yaudah ya peluk gitu ya Pola ini tuh sering muncul Itu tuh sering banget aku denger Dari cerita kalian yang ngomong gini Kak dia tuh habis gini 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 Dan aku yang dengerin Udah sampe dramatis banget Dan kayak ya ampun Udah sampe aku tuh bener-bener Ngerasain rasa sakitnya juga gitu ya Udah greget banget gitu ya Terus endingnya Temen kita ini cerita Ya kak tapi habis itu Dia meluk aku Jadi maksudnya gimana gitu ya Nah pola ini tuh Pernah denger gak lagunya Avril Lavigne gitu ya Yang Kita tuh kayak Berdansa Dengan setan gitu ya Nah Berdansa itu mewakili hal yang indah gitu ya Kemudian setan ini Makna Gias Yang mewakili Konotasi manipulasi tingkat tinggi Jadi kalau kita berdansa dengan setan Itu gimana ya Berdansa kan supposed to be fun Tapi kok berdansanya sama setan gitu ya Menyakiti kalian Terus Menyakitinya ini As if nazistic abuse ya Terus tiba-tiba Meluk kalian Atau tiba-tiba minta dipeluk Nah Berarti ini kan polanya kayak gini ya teman-teman Jungkat-jungkit Yang jelek Kombinasi Terus bagus Yang Kita Ngedown Terus Di up Kalah Dan menang Nah sering kali aku ngomong tuh Kayak Orang dipeluk Tapi sambil di jamba gitu ya Nah Ngebuse lu Tapi kayak sosokan Mau menyembuhin kalian juga gitu ya Nah ini tuh Membuat Kalian itu Mendapatkan Segmen Letupan emosional Yang drastis Membuat kalian tuh Membara banget gitu ya Cintanya Karena Pas dipeluk Itu kayak gimana sih Kita habis diinjek Di ini Terus kalian dipeluk Gimana sih Kayak kalian Oh Lega Tapi sebenernya kalian tuh Kayak lagi berdasar sama setan Tau gitu ya Itu yang pertama teman-teman Kemudian yang nomor dua Nah mungkin maknanya itu Kayak lebih Tanda gitu ya Simbolis Kalau udah dimaafin Soalnya kan udah pelukan Sebagai tanda bermatera Wow Ini semua udah ya Udah clear dong Kan ini kita udah pelukan nih Berarti itu kayak kalibrasi Boleh ngelakuin itu lagi gitu ya Dan memang Terjadi lagi ke anak Ngelakuin lagi gitu Terus aku dipeluk lagi gitu Jadi sampe Kenapa akhirnya aku Kamsek Harus ngobrol sama ke anak Soalnya Aku bingung gitu ya Kemudian lanjut Yang nomor tiga gitu ya Nah Ketika dia meluapkan Amarahnya Unek-unek Atau yang mungkin Gak tau aku Sambet dari mana Mungkin pulang kantor Ketemu temen Atau ketemu apa Gak tau Tiba-tiba itu dia Pulang-pulang langsung marah Menyalahkan Atau Meledak gitu ya Itu kak Bener-bener memproyeksikan Kerapuhan diri mereka tuh Kekalian gitu ya Jadi kayak Tiba-tiba Out of nowhere Meledak gitu ya Nah Tapi kak Abis jadi monster yang ngeri tadi Terus mereka nya Udah ya Aku mau peluk gitu ya Jadi kalian itu bisa kayak Aduh jijik banget Ini gimana sih Gue ini udah Bener-bener Ill feel banget Dan bingung Tapi kalian tuh Merasa ini tuh Nonsense Dan gak masuk akal Sampai kalian harus Perlu Namanya 101 Konsultasi gitu ya Temen-temen Nomor empat Kalian itu kayak Disuruh menjadi Sansak emosional Nah Ini tuh kayak mirip Kayak kebutuhan tong sampah Tong sampah emosional Yang selalu siap Untuk dijadikan Bascom gitu ya Ketika dia Membutuhkan Emosional Atau membutuhkan View Itu ada kalian gitu ya Yang jadi Target Yang ada di radar mereka gitu ya Kemudian yang nomor lima Kok bisa kayak Tiba-tiba minta peluk Biasanya ujung-ujungnya Berhubungan dengan Gesture yang mengarah ke seks gitu ya Dari low Dari orang yang sampai Mungkin dipukul Di injek Dimarahin Diledak-ledakin gitu ya Tiba-tiba Berhubungan dengan Intimate secara fisik Yang hubungannya Adalah seks Itu kan super close gitu ya Membuat ini semakin Dramatis Dan tentunya Sensasional gitu ya Kemudian yang nomor enam Nah Seakan-akan Seakan-akan gitu ya NPD ini Jadi dicap Kalau pas marah-marah Itu seakan-akan Berarti tuh Kalau pas dia lagi marah-marah Itu banyak deh yang nanya Apa berarti gak sadar dong kak Dia tuh cuman lagi kilaf aja Soalnya nyatanya tuh Habis dia marah Kilaf gitu Terus dia baik kok Aku dipeluk kok Terus malamnya Malah Aku malah jadi having sex sama dia No temen-temen No gitu ya Tetep Perilaku kayak gitu tuh Gak bisa diterima Itu tuh pada saat itu Ya tetep dia memilih Untuk melakukan perilaku abusive gitu ya Jadi Agak Kurang pas gitu ya Gak bisa gitu ya True love Atau pure love Itu sifatnya konsisten gitu ya Gak Habis ngebuse Terus Having sex Terus kalian merasa Oh berarti Pas tadi itu cuman kilaf aja No Gak seperti itu Kemudian Tapi Banyak case yang Udah terlanjut sakit Terus kalian diajakin Ngeseks yang menolak Gitu kan Berarti Akan ada D-value lagi gitu ya Jadi Mungkin Kan Nasisnya akan Tambah marah Nih Gue kan udah gak kenapa-kenapa Sekarang Lu lagi deh Yang mulai Nih Tadi gue udah gak kenapa Terus gue mau ngedeketin lu Terus sekarang Gara-gara lu lagi kan Gue jadi marah lagi Nah Secara normal Emang si orang normal tuh Gak bisa disuruh On off Dia gitu ya Gak bisa kayak NBD Yang disakitin Nyakitin orang Sampai hancur banget Terus kayak As if gak ada apa-apa Terus tiba-tiba harus Having sex gitu Temen-temen Kayak Lu mau marah Susuka lu Terus mau peluk Susuka lu Nah Karena pada dasarnya Kita memiliki Emotional connection Atau bonding gitu ya Sedangkan mereka Lebih kayak Fokus ke diri sendiri Ego pribadi gitu ya Pas dia marah Ya marah Terus pas mau Butuh sex ya Sex Nah sebenernya Supply ini kan Juga manusia Bukan robot Bukan minion Atau Bukan orang yang Jadi kayak komputer On off gitu aja ya Temen-temen Jadi Sangat majar banget Kalau Kalian tuh ngerasa bingung Atau respon jijik Atau respon Bingung Dan akhirnya sampai Di video ini gitu ya Temen-temen Jadi inilah video yang judulnya Yang tadi Habis Nyakitin Narcissis Kok minta pelukan Semoga Terjawab sedikit banyak Di video ini Nah itu tuh Kayak kalian lagi Berdansal sama-sama Aku thank you banget Untuk semua yang udah Sampai di video ini Yang mau like Comment Subscribe Jangan lupa Mampir ke instagram At unscret.narcissis Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax